Intro Kita kalau bahasa Jawanya yang Bang Ruhut paham sekali bahasa Jawa Kita akan belejeti lah beberapa kritik-kritik Pak Prabowo yang tadi kalau kata Mas Ferry Ya itu kritik biasa aja lah, gak usah terlalu apa namanya gimana nanggepinnya Tapi Bang Ruhut bilang, wah ini sudah masuk ke ala gendro dan ketakutan Kita akan lihat yuk, dengarkan bersama-sama apa saja sih kritikan-kritikan Calon Presiden Prabowo Subianto belakangan ini yang sampai mungkin membuat Bang Ruhut agak senewan belakangan Banyak elit-elitnya itu banyak laganya Orang Medan bilang banyak laganya Banyak laganya dan banyak nipunya Di Indonesia orang tambah pintar Kadang-kadang tambah pintar bohong Tambah pintar nyuri Kita sudah kenyang dengan dibohongi terus Nah itu maksudnya apa teman-teman Elit-elit pencuri apa segala macam Ya kan memang ada, kalau Pak Prabowo kan menyatakan sesuatu Itu kan ada bingkar, ada buku Paradox Indonesia Beliau menyampaikan berkali-kali sejak 2014, sejak 2009 Bahwa Itu siapa yang disindir dengan Pak Prabowo sebenarnya Ada sumber daya kita yang kemudian keluar Karena kita lupa membangun industri yang berbasis nilai tambah Sehingga harusnya kalau kita bangun industri nilai tambah tersebut Sumber daya yang kita miliki itu bisa dinikmati oleh kita Itu kan sesuatu yang sebenarnya baik untuk disampaikan Kalau orang yang paham tentang apa maksudnya Pak Prabowo Menurut saya ya harusnya ngerti bahwa ini sebenarnya menjadi tugas kita semua untuk Oh iya kita semua sekarang jangan membiarkan kalau ada sumber daya strategis kita Dibiarkan keluar dalam bentuk yang sifatnya bahan mentah Sebaiknya kita sama-sama kan bagus kalau misalnya Pak Ruhut Waduh kalau gitu memang baik kalau sekarang kita harus membangun industri yang berbasis nilai tambah Itu kan konteks ini sekali ya Pak Sangat substantif gitu bahwa isu ekonomi yang selalu kita selalu dengung-dengungkan Menjadi concern kita bahwa penyediaan lapangan pekerjaan Penyediaan harga-harga yang terjangkau itu juga merupakan satu rangkaian tentang fokus Tapi kondisi faktanya seperti yang diungkapkan Pak Prabowo tadi Elit-elit pencuri sekarang lagi Ya kan yang melakukan itu kan elit dong Elit sekarang atau elit dulu atau Saya nggak bilang elit yang Pak Prabowo juga menyebutnya bukan elit yang sekarang juga kok Oke Bahwa elit itu yang kemudian punya kekuasaan apakah di birokrasi, apakah di aparatur keamanan, apakah di perbankan Yang kemudian membiarkan tidak terjadinya satu keinginan untuk membangun industri yang berbasis Kan kira-kira maksudnya itu Jadi kalau kemudian apa itu disampaikan terus dibalas bahwa Belum dibalas, belum dibalas Kita tunggu Barut balasnya Barut gimana balasnya Balasnya gimana melihat tadi itu Kan sambil santai Iya santai Kita bahas satu Gimana 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 Secara substansi deh Kita bahas satu-satu Pertama yang kita bahas Ferry Memang terima kasih Pak Joko Widodo Bapak berhasil mengatakan ada politisi Gendorowo Bahkan ada yang sebelumnya Sontoloyo Lihat Ferry tadi Cobalah kalau pendukung Pak Prabowo Coba santunya Kayak Ferry, titur katanya Memang berhasil Ini gak masuk Gendorowo-Gendorowo ya? Enggak Dulu Gendorowo Dulu Sontoloyo Tapi sekarang Aduh nikmat sekali Kalau aku anak gadis pun Ferry ngomong Aku pun jatuh cinta Bukan Substansi-substansi Kita balik ke substansi Soalnya elektabilitasnya kita naik Tapi substansi tadi Bener gak? Dari mana-mana ini Barut jauhnya Sekarang ini Substansi Sekarang ini apa? Iya, iya Di komentari Ini sekarang kan tadi liat Marah-marah kan? Pak Prabowo Marah-marah Tapi jujur aja Ini jangan-jangan Maksud dia Kepada partai kualisi dia Oh gitu? Apa Gimana tuh konteksnya tuh? Hah? Gimana? Apa maksudnya Bang? Apa-apa? Coba-coba Gimana? Gak ngerti Aku takut jangan-jangan dia marah Abisnya lu sih Baru bulan Maret Mau mulai kampanye Coblo setanggal 17 Ya April Bang, ambil aja sini Jadi Aku mau bilang Ini kayaknya Kawan koalisinya Yang dia marahin Pantas Andi-Andi itu Marah-marah Bang, bang Jangan-jangan Jangan-jangan Coba liat lah gayanya Jadi maksudnya itu Nyindir Pak SBY Bukan nyindir Ya itu kan kata kau Tapi kan Kau juga merasa Gak kan Aku Aku kan kawan koalisi Tapi Gimana itu kan? Enggak Coba Jadi keluar konteks Luar konteks tuh ya Luar konteks Lihat gaya ngomong Siapa Yang kepala negara Siapa yang pejabat Waktu berkuasa Gaya ngomongnya Persis kayak tadi Prabowo Siapa? Kok siapa? Kau tadi udah nyebut namanya Ngeri kali Aku gak pernah bilang namanya Kau udah bilang Semua orang tau siapa Tapi aku lihat mungkin Gundagulana Prabowo Oke Gak salah kan tim Mulai deklarasi damai Mulailah bekerja Jangan baru bulan Maret Oke Kali ini yang aku lihat Saya tahu yang dimaksud Jadi Sebenarnya Kita di badan pemenangan nasional Tadi acara deklarasi pun Semua partai koalisi Hadir Kemudian kita juga Apa namanya Sudah pertemuan sekjen-sekjen Partai koalisi Hadir Kemudian melakukan langkah-langkah Kalau kemudian ada Apa Menurut saya wajar Kalau setiap partai politik Pada Pilpres dan Pilek Yang besok nanti dilakukan Secara bersamaan Itu mereka punya concern Terhadap kepentingan partai politiknya Masing-masing Tetapi Menurut saya Kompleksitas masalah yang terjadi Di antara koalisi partai politik Menurut saya Yang lebih kompleks Justru terjadi Di kubunya Pak Jokowi Pak Maruf Amin Lebih gawat kondisinya Lebih gawat Pernah kita justru melihat Pak Misalkan Pak Kiyai Maruf Amin Nama Nasdem Atau PSI Karena gak pernah Gak pernah ada Oke oke Kita masuk ke Apa Ini berusaha Pak Nuhut ini berusaha Untuk ngintrik Kemudian terjadi perpecahan Beliau ini sekarang Dan kubunya Dan Pak Jokowi sebenarnya Juga nadanya tuh Pengen Membuat kita Yang sekarang dalam keadaan solid Justru dalam posisi Yang berdasarkan hasil survei kami Sekarang elektabilitasnya Trendnya naik Oke mas Ferry Menurut saya Memang agak sulit Jadi ya Terima kasih atas dukungan 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 Terima kasih atas dukungan